Intro Seperti kita ketahui, pada zaman sekarang manusia sangat tergantung pada penggunaan tenaga listrik untuk menunjang semua aktivitas dari mulai alat-alat elektronik rumahan seperti TV, handphone, sampai penggunaan pada tahap komersial atau industri Penggunaan listrik untuk komersial seperti data center, pabrik, rumah sakit, dan lain-lain membutuhkan pasokan listrik yang tidak terputus Tetapi pasokan listrik dari PLN mempunyai resiko untuk berhenti karena satu dan lain hal maka perlu bantuan pasokan listrik dari sumber lain Salah satu backup pasokan listrik yang sering digunakan adalah penggunaan baterai Baterai dapat digunakan sebagai backup pasokan listrik seperti UPS maupun penggunaan sambungan langsung ke grid seperti pada penggunaan solar panel Mari kita bicara mengenai baterai sebagai salah satu sumber tenaga listrik Apa itu baterai? Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik Baterai mempunyai daya pasokan listrik yang terus berkurang seiring berjalannya waktu baik karena faktor internal maupun eksternal Ketika baterai mencapai tingkat penurunan kualitas tertentu maka baterai akan mengalami kegagalan dalam memasok daya listrik kepada penggunanya Mungkin kamu bertanya-tanya, memang kenapa kalau baterai gagal memasok listrik? Coba bayangkan, sebuah rumah sakit di mana banyak sekali peralatan medis yang menunjang kehidupan pasien seperti ventilator dan life support lainnya Ketika terjadi kegagalan pasokan listrik dari PLN dan juga dari baterai yang menjadi backup tenaga listrik bisa dibayangkan efeknya membahayakan kelangsungan hidup pasien yang tergantung pada alat-alat life support Bahaya banget kan resikonya? Sebelum kita membahas cara menggunakan baterai tester Hioki BT3554 series kita akan menjelaskan beberapa hal antara lain 1. Metode pengukuran baterai 2. Internal resistance 3. Keunggulan dan manfaat penggunaan Hioki BT3554 series Dalam menentukan kualitas dan kapasitas suatu baterai perlu dilakukan pengukuran Metode untuk pengukuran baterai ada tiga yaitu 1. Density check Metode density check adalah pengecekan baterai dengan mengetes cairan elektrolit pada baterai 2. Metode charge discharge Metode ini dilakukan dengan cara mengisi baterai kemudian membebani baterai untuk mengetahui berapa kapasitas dari baterai tersebut dinyatakan dengan satuan AH atau ampere hour Metode ini membutuhkan waktu yang lama namun hasilnya lebih akurat 3. Metode internal resistance Metode ini menggunakan konsep impedance analyzer dimana hasil yang didapatkan berupa nilai resistansi internal dari suatu baterai yang mana bila nilai resistansi internal baterai 2 kali dari nilai resistansi internal baterai dalam kondisi baru maka baterai tersebut dinyatakan sudah tidak layak pakai pada pengukuran baterai dengan metode internal resistansi nilai yang diperoleh berupa internal resistansi dengan satuan ohm untuk beberapa alat ukur baterai tester ada 2 parameter yang diperoleh yaitu internal resistansi dan voltase drop atau tegangan drop penggunaan metode ini sama dengan ketika mengukur suatu resistor menggunakan multimeter yaitu dengan menghubungkan 2 prop dengan 2 kutub baterai metode ini lebih simpel dan tentunya memakan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan metode lainnya seperti charge, discharge, atau density check karena jika kita mengukur dengan metode internal resistansi ini hanya memakan waktu sekitar 3-5 detik dalam 1 kali pengukuran Hioki BT3554 series menggunakan metode internal resistansi untuk pengukuran baterai selain itu, Hioki BT3554 series ini dilekapi dengan teknologi noise reduction teknologi ini berguna untuk mengurangi noise yang dihasilkan oleh baterai yang tersambung dengan perangkat frekensi tinggi seperti UPS misalnya jadi hasil akan lebih akurat dan valid untuk lebih jelasnya, kita amati grafik pengukuran pada gambar ini pada grafik 1 dilakukan oleh alat ukur tanpa teknologi noise reduction maka hasil ukur yang didapatkan masih banyak noise sehingga nilai ukurnya tidak akurat sedangkan pada grafik 2 dilakukan oleh alat ukur Hioki BT3554 hasil yang diukur tidak ada noise-nya dan lebih akurat dalam pengukuran baterai di data center biasanya baterai tersusun pada rak-rak baterai yang mempunyai celah sempit guna menunjang kebutuhan akses dalam pengukuran baterai pada kondisi lapangan yang demikian Hioki menciptakan prop L2020 untuk BT3554 yang mana prop tersebut berbentuk L atau Siku sehingga memudahkan dalam pengambilan data ukur pada baterai yang diletakkan di rak-rak sempit Hioki BT3554 series dilengkapi dengan memori internal yang mampu menyimpan 6000 hasil pengukuran dan hanya membutuhkan waktu 3-5 detik untuk 1 kali pengukuran baterai jadi dalam waktu 1 jam kita dapat menghasilkan 750 pengukuran baterai pada pemasangan prop pastikan warna dan tanda segitiga sesuai dengan tempatnya pada main unit BT3554 cara men-setting waktu pada BT3554 kita tekan tombol dead dan tahan selama 2 detik pada tampilan tahun kita bisa ubah menggunakan tombol arah atas atau bawah untuk menghenti tahunnya kemudian tekan tombol panah kanan untuk pindah merubah bulan tekan tombol panah lagi untuk merubah tanggal tekan tombol kanan lagi untuk merubah jam setelah selesai tekan enter menyalakan backlight tekan tombol berlogo lampu 1 kali untuk menyalakan lampu pada display alat dan tekan kembali untuk mematikan backlight cara melakukan zero adjustment kita tekan tombol zero adjustment selama 2 detik sampai tampilan menunjukkan zero adjustment kemudian kita tempelkan prop pada masing-masing papan kalibrasi setelah itu kita lihat tampilan display sampai menunjukkan angka 0 BT3554 memiliki 4 range internal resistance yaitu 3 mili ohm, 30 mili ohm, 300 mili ohm, dan 3 ohm untuk tegangan memiliki 2 range yaitu 6 volt dan 60 volt tombol auto hold atau auto memory berfungsi untuk menahan tampilan hasil ukur dan menyimpan hasil ukur secara otomatis untuk mengaktifkan fungsi auto hold tekan 2 kali untuk mengaktifkan fungsi auto memory tekan 3 kali untuk mengaktifkan kedua fungsi auto hold dan auto memory tekan 4 kali sampai display menunjukkan auto hold dan auto memory aktif cara melakukan setting komparasi tekan tombol komparator selama 2 detik kita lihat nomor daftar pengaturan disini kita bisa simpan pengaturan sampai 200 pengaturan komparasi kita pakai penyimpanan pengaturan nomor 1 tekan enter kemudian kita atur range di 300 mili ohm tekan enter atur range volt 60 volt tekan enter lalu kita setting nilai warning yang mana nilai warning resistennya 1,5 kali lipat dari internal resisten normal baterai kemudian kita setting nilai file atau file resisten yang mana nilai file nya adalah 2 kali lipat dari nilai resisten normal baterai langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita setting nilai warning untuk fold yaitu 90% dari nilai tegangan normal baterai kemudian tekan enter setelah kita melakukan setting komparasi kita uji pengukuran pada baterai yang menunjukkan indikasi file warning dan pass berikut pengujiannya ini untuk indikasi file atau baterai yang file ini untuk pengukuran pada baterai yang menunjukkan indikasi warning dan ini pengukuran baterai yang menunjukkan indikasi pass atau kondisi baterai masih bagus cara menghapus data pengukuran yang tersimpan pada baterai tester yaitu 1. tekan tombol clear 1 kali untuk menghapus 1 data pengukuran yang tersimpan kemudian tekan enter tekan tombol clear 2 kali untuk menghapus 1 grup pengukuran yang tersimpan kemudian tekan enter untuk menghapus keseluruhan data penyimpanan pengukuran pada BT3554 tekan tombol clear 3 kali kemudian enter dengan begitu seluruh data yang tersimpan akan hilang atau terhapus untuk menghapus keseluruhan data penyimpanan pengukuran yang tersimpan untuk menghapus keseluruhan data penyimpanan pengukuran yang tersimpan